Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Selby Saya adalah mahasiswi jurusan ekonomi syariah yang sekarang menampu pendidikan pada semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Gajar Masin Alasan saya memasuki jurusan ekonomi syariah ini adalah memang karena saya tertarik Dan juga bagi saya ekonomi syariah ini memiliki karakteristik khusus dan unik berbeda dengan ekonomi yang lainnya Maksudnya disini ekonomi syariah ini memiliki karakteristik khusus dimana sejalan dengan ajaran-ajaran Islam Dan yang pasti tidak menyalahi syariah Islam Dan juga dari segi akademiknya saya beberapa kali membaca artikel bahkan membaca berbagai berita Dimana mengusung mengenai ekonomi syariah yang mana prospeknya eksistensinya pada masa yang akan datang akan semakin meningkat Jadi itu menurut saya adalah hal yang sangat menyenangkan sih untuk dipelajari dari ekonomi syariah Dan juga saya merasa tertantang untuk terus mengeksistensikan ekonomi syariah ini Oke pada jurusan ekonomi syariah kita belajar banyak hal pastinya Yang paling medasar dan paling khusus sih menurut saya itu adalah seluruh pelajaran atau mata kuliah yang diangkat pada jurusan ekonomi syariah ini Tidak bertentangan dengan hukum Islam Yaitu sesuai dengan syariah pastinya Karena sesuai dengan jurusannya adalah ekonomi syariah Jadi kita belajar contohnya aja seperti akuntansi Akuntansi itu kan cenderung lebih sering dipelajari secara konfensional Tapi dalam ekonomi syariah kita belajar namanya akuntansi syariah Jadi itu menurut saya adalah karakteristik yang sangat berbeda antara ekonomi syariah ini dengan ekonomi lainnya Iya untuk jurusan ekonomi syariah sendiri kita belajar ekonomi konfensional Dimana dalam ekonomi syariah ini kita perlu pengantar-pengantar teori Jadi pada semester pertama sampai semester kedua itu cenderung masih mempelajari ke arah ekonomi-ekonomi umum Tapi sambil diselip-selipkan dengan ekonomi syariahnya dengan ekonomi islamnya di dalamnya Contohnya seperti saya waktu semester satu saya belajar pengantar akuntansi Dimana semuanya itu kaitannya dengan ekonomi konfensional dimana akuntansinya itu secara konfensional Namun ketika saya semester dua saya sudah belajar akuntansi lebih mendalam yaitu akuntansi syariah Dimana disana itu hukum-hukum islam telah dimunculkan di dalam akuntansi Dalam jurusan ini sebenarnya tidak diwajibkan untuk bisa berbahasa Arab Cuma karena banyak istilah-istilah yang berbaur dengan bahasa Arab Dalam penyampaiannya, dalam istilah-istilah ekonominya Sehingga kita itu bukan dituntut sih sebenarnya untuk bisa bahasa Arab Tapi sejadaknya kita mengerti arti dari bahasa Arab yang telah dicantumkan dalam ekonomi syariah itu Tapi juga disini kampus kami, Universitas Islam Negeri Antisari Banjermasin Itu mengadakan program kerja, UPB, UNIT, pengembangan bahasa yang mana itu seluruh mahasiswa Dari jurusan apapun itu diajarkan bahasa Arab selama dua semester Jadi itu jadi cikal bakal kita untuk belajar ekonomi syariah ke depannya Pake menarik sekali Jadi untuk tau kita itu sebenarnya cocok gak sih kuliah di ekonomi syariah? Menurut saya untuk ngeliat kecocokannya sebelum kita masuk kuliah itu kita gak bisa nentuin Karena ekspektasi kita itu terkadang sering berbeda Ketika kita sebelum masuk kuliah itu ekspektasi kita kuliahnya begini Ternyata waktu kuliah oh berbeda lagi Nah kalau dari saya sendiri untuk ngeliat kita itu cocok atau enggak Waktu kuliah di ekonomi syariah adalah ketika kita sudah menjalani ekonomi syariah itu sendiri Di jurusan itu Dimana saat kita menjalani kuliah itu kita merasa enjoy Kita tidak terbebani dengan segala macam tugas-tugas yang diberikan Karena itu kembali lagi sih kepada niat kita Niat kita itu seperti apa dalam menjalankan kuliah ini Sehingga itu berpengaruh juga kepada kecocokan kita dalam menjalani kuliahnya Untuk masuk di jurusan ekonomi syariah menurut saya gak ada skill khusus sih Atau kemampuan khusus yang harus kita miliki gitu Cuma dalam jurusan ini itu kita yang paling pasti Yang paling penting itu namanya juga ekonomi syariah Namanya juga ekonomi yang ada di otak kita saat pertama dengar ekonomi kan pasti hitung-hitungan Terus uang nominal-nominal yang banyak nolnya gitu Ya menurut saya kalau kayak skill menghitung itu pasti harus ada Tapi tidak dituntut untuk benar-benar orang yang jago ngehitung tanpa mikir gitu Enggak sih menurut saya semua bisa belajar dari situ Tapi yang paling penting dari saya adalah skill ketelitian Karena dalam ekonomi ini menurut saya yang paling penting adalah Dimana sikap kita teliti dalam berbagai hal Karena satu angka aja mungkin ya Anggap aja akuntansi dalam ekonomi ini Satu angka aja bisa merubah semua maknanya gitu Jadi ketelitian sangat diperlukan sih dalam jurusan ini Untuk keterampilan yang kita dapat dari kuliah di jurusan ekonomi syariah Menurut saya pribadi dari saya kuliah semester 1 sampai semester 3 ini Keterampilan yang saya dapat adalah gimana kita menyikapi ekonomi itu dari segi Islam Dimana ini nih sangat menarik loh sebenernya Kalau kalian bisa belajar ekonomi syariah itu Hal yang sebenernya kita itu gak tau oh gini ya gitu Jadi kayak keterampilan yang kita dapat itu menurut saya Yang paling besar adalah keterampilan dalam entrepreneurship Dimana kita belajar juga dari Rasulullah Bahwa cikal bakal ekonomi Islam itu adalah dari perdagangan Dari jiwa wirusaha Dari jiwa entrepreneurship Jadi disini kita itu dikasih bekal cikal bakal gitu Jadi kalau nanti lulus dari jurusan ini Gak cuma berharap jadi tenaga kerja Tapi kita bisa menciptakan lapangan kerja Melalui keterampilan atau kemampuan menjadi entrepreneurship tadi Yang pasti tidak menyalahi syariat Islam Untuk ekonomi syariah itu sendiri mata kuliahnya itu lumayan banyak ya Apalagi kita punya spesifikasi ekonomi syariah Jadi kita juga belajar masalah konvensionalnya Contohnya seperti akuntansi, mikroekonomi, makroekonomi, kewirausahaan, bisnis Terus juga manajemen, bahkan ada e-commerce Itu juga kita belajar di ilmu-ilmu konvensionalnya Tapi itu cuma sekilas aja kita pelajarin yang lebih kompleks Kita belajar mengenai ekonomi syariah itu sendiri Misalnya seperti akuntansi syariah Terus teori ekonomi mikroislam Teori ekonomi makroislam Semuanya itu dikaitkan dengan ajaran-ajaran islam ya pastinya Terus juga untuk ilmu-ilmu islamnya itu Di ekonomi syariah ini Di kampus saya Itu diajarkan kayak masalah fikimu amalah Ayat-ayat ekonomi Atau dalil-dalil ekonomi Baik dari Al-Quran maupun Hadis Kemudian kita juga belajar usul fikih Fikihnya, Tauhid Sejarah pemikiran ekonomi islamnya Jadi kita itu lebih dominan ke ekonomi syariahnya tadi Kalau pelajaran-pelajaran umumnya Konvensionalnya itu cuma sebagai pengantar Kemudian kalau sejauh ini Yang paling berkesan menurut saya adalah Akuntansi syariah Yang mana yang saya kenal sebelum saya masuk ekonomi syariah Akuntansi itu cuma sebatas pencatatan Yang ya kayak gitulah sudah formatnya menurut saya Tapi setelah saya masuk di ekonomi syariah Di belajar akuntansi syariah Wow formatnya banyak sekali Jadi berbagai macam akuntansi syariah itu Gak bisa dipakai untuk satu akat Akat jual belinya gak bisa satu Maksudnya satu akat itu beda Pencatatannya gitu Jadi menurut saya itu unik Kayak gitu Dalam pencatatannya itu bisa berbeda Dan ya itu tadi saya katakan bahwa Kita perlu sekali skill Dalam ketelitian di dalam ekonomi syariah ini Untuk tugas-tugas di ekonomi syariah itu Setiap mata kuliahnya punya karakteristik sendiri yang pasti Tapi membedakan dengan jurusan yang lain Pastinya kita tugas-tugasnya itu hitung-hitungan Terus juga ada makalah Ada study kasus mengenai masalah-masalah ekonomi Nah disini yang paling membedakan adalah Setiap masalah ekonomi Ataupun apapun yang diangkat Nah dari tugas itu Alangkah lebih baiknya Dan seharusnya memang dikaitkan dengan Hukum-hukum Islam Dengan acara-acara Islam Misalnya study kasus Masalah ekonomi itu harus dikaitkan juga Gimana perspektif Islamnya Kayak gitu Kalau tugas-tugas dalam ekonomi syariah itu Lebih kepada ketelitian dan kemampuan kita Untuk mengeksplore masalah-masalah itu Dari tugas-tugas itu Dikaitkan dengan hukum-hukum Islam Untuk jurusan ekonomi syariah sendiri Itu biasanya magangnya di tempat-tempat yang berbasis syariah Pastinya seperti bank syariah Intansi-instansi syariah juga Keuangan syariah Seperti itu biasanya magangnya Duka kuliah di jurusan ekonomi syariah Banyak sekali Jadi suka-dukanya itu Kalau sukanya kan kita itu ngerasa Wah happy banget nih Kita tuh dapet ilmu yang Wow gitu Nggak semua orang bisa dapetin Kayak gitu Kalau nggak kuliah di jurusan ekonomi syariah Ya nggak dapet Ilmunya itu Mengenai misal Kayak akuntansi syariah tadi Nggak semua orang bisa dapet Kalau nggak kuliah di ekonomi syariah Itu suatu kesenangan sih Menurut saya Kalau dukanya yang pasti Apalagi Kalau kita itu Nggak ada basis agamanya Maksudnya kita nggak lulusan dari pondok Atau kita nggak lulusan dari MA Nggak apa aja Kita dari sekolah-sekolah umum Itu ketika masuk di jurusan ekonomi syariah Kita memang harus mengulang dari awal gitu Belajarnya Memang harus menyesuaikan diri Seperti itu Untuk biaya kuliah di kampus Winantasa di Banjermasin Jurusan ekonomi syariah Itu kisaran Biaya kuliahnya itu Dari 400 ribu rupiah Sampai dengan 3 juta rupiah Itu tergantung lagi Kepada Ketika kita Mendaftar Itu tergantung kepada Pendapatan orang tua Tergantung kepada Kondisi perekonomian kita lah Itu akan disesuaikan Prospek kerja ekonomi syariah itu sendiri Yang saya tahu Prospeknya Kita bisa bekerja Di bank-bank syariah Lembaga-lembaga keuangan syariah Kemudian juga Di lembaga-lembaga negara Yang berbasis syariah Pastinya Bisa jadi Tenaga kependidikan Bisa juga Dan yang paling menarik bagi saya Prospek kerjanya adalah Sebagai entrepreneurship Sebagai seorang Wira usaha Dimana Ketika kita lulus Ekonomi syariah ini Seperti itu Tadi kita tidak ditempa Untuk Hanya siap Menjadi Tenaga kerja Tapi kita juga ditempa Untuk menjadi Orang yang siap Menciptakan labangan kerja Untuk pesan saya Untuk teman-teman Yang mau masuk Jurusan Ekonomi syariah Tidak banyak Jadi pesan saya Cuma satu Niatkan dengan kuat Dengan keteguhan hati Kalau kalian masuk Ekonomi syariah Artinya kalian belajar Mengenai ekonomi Sekaligus Ajaran Islam Di dalam Ekonomi itu sendiri Jadi Jangan sampai nih Menurut saya Ketika kalian masuk Ekonomi syariah Baru kalian ngerasain Salah jurusan Jadi Kuatkan dulu Niatnya Kemudian Kalau untuk Mata kuliah Di ekonomi syariah itu sendiri Kalaupun kalian Nggak ada bekalnya Sebelum masuk jurusannya Tenang aja Di ekonomi syariah itu Bakalan Diajarin dari awal Kok Semuanya Semua mengenai Mata kuliahnya Jadi Semangat Untuk teman-teman Yang pengen Masuk ekonomi syariah Percaya aja Ekonomi syariah itu Menyenangkan banget Oke mungkin Sampai disini aja Ulasan singkat saya Mengenai Jurusan ekonomi syariah Semoga ini Bisa menjadi gambaran Untuk kalian Nantinya Mempertimbangkan Untuk masuk ke jurusan Ekonomi syariah Sekian yang dapat Saya sampaikan Jadi jangan lupa Di like Subscribe And comment Di channel Youtube Seputar kuliah ini Dan kalau kalian Masih kepo Mau bertanya-tanya Mengenai Jurusan ekonomi syariah Silahkan aja Langsung ke akun Instagram saya Di At Selby Underscore Underscore Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax